Intro Progres pembangunan jubatan alalak di jalan Hasan Basri atau kayu tangi ujung Banjarmasin Utara yang menjadi penghubung Banjarmasin Wan Batola tersebut waya ini telah memasuki tahap pengaspalan wan pembersihan sisa-sisa dari pengerjaan proyek pemerintah kota rencananya akan membenahi berbagai fasilitas pendukung untuk memperindah jubatan melengkung tersebut Progres pembangunan jubatan alalak di jalan Hasan Basri atau kayu tangi ujung Banjarmasin Utara telah memasuki tahap 93 persen jubatan penghubung Banjarmasin Wan Batola tersebut waya ini telah memasuki tahap pengaspalan wan pembersihan sisa-sisa dari pengerjaan proyek oleh kota Banjarmasin Ibn Sinawetakuni Prima TV disela-sela melakukan kunjungan ke jubatan alalak besokan Jumat 13 Agustus 2021 medakan pemerintah kota rencananya akan membenahi berbagai fasilitas pendukung untuk memperindah jubatan melengkung tersebut pembinaan ini nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Batola agar perencanaannya menjadi baik sedangkan yang akan dibenahi diantaranya Ujari Ibn Sina adalah di sisi bagian kanan dan kiri jubatan yang disediakan untuk trotoar bagi pejalan batis trotoar sebut nantinya Ujari Ibn Sina kada hanya bisa dimampatkan bagi pejalan batis namun juga bisa digunakan gasan pesepeda wan bubuhan disabilitas balai jalan wan pekerjaan jubatan alalak pun diharapkan nantinya bisa membenahi bagian kiri wan kanan jalan dari jubatan alalak ini agar nantinya warga atau wisatawan bisa menikmati jubatan tersebut Ibn Sina juga menyatakan akan memampatkan lahan-lahan yang berada di bawah jubatan sebagai tempat ruang terbuka hijau sehingga warga bisa menikmati sambil bersantai kalau di perencanaan memang ada median kemudian ada trotoar yang bisa dimanfaatkan untuk para pejalan kaki nah kemudian juga tadi saya sempat mikir untuk ruang sepeda ke para goeser ini kan biasanya perlu dake modis juga termasuk juga untuk disabilitas itu nanti perlu dipikirkan nah kemudian sisi bawahnya sisi ruang publiknya perlu di dibenahi sama-sama apalagi kalau di sisi kanan ada banjar masin itu kan masih banyak rumah ya jangka panjang memang harus dibebaskan kemudian di sisi kirinya masih ada ruang di sebelah itu dalam program paket ini tidak ada pembenahan hanya nanti dirapikan saja nah itu juga perlu dari dinas LH kota atau dinas UPR untuk membangun ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan apakah nanti sebagai taman atau sebagai ya ruang publik umum lah yang bisa dimanfaatkan oleh warga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih